Komunikasi di hadapan Allah itu cuma satu, kita adalah anak-anak Allah, tidak ada kelas sosial. Kita kalau dilihat secara dengan Allah, kita anak. Cara kita berkomunikasi dengan Allah sama, yaitu anak berkomunikasi dengan Bapak, Tuhan. Jadi cuma yang tertinggi cuma Allah, kita semua sama. Maka tidak ada sopan santun, norma sosial. Ya, dan sudah sukses kita lakukan. Orang yang sudah menempatkan diri sebagai anak Allah, tidak ada tersinggung. Sejarah munculnya norma sosial, munculnya kelas sosial, itu berkembang pada zaman di mana manusia hidup sebagai homo mamalehu. Ada yang berkuasa, karena itu yang dikuasai harus mempunyai normat berbeda ketika berhubungan dengan kelas atas. Mari kita hapus kelas sosial. Jadi kita anggota SKT, kelaslas sosial. Kita harus membangun satu kelas baru. Kita tidak menghormati dokter Paul karena dia dokternya, tidak. Juga kita menghormati beliau bukan karena usianya lebih tua dari kita. Tapi kita menghormati sebagai kakak yang lebih terakhir dari kita. Ngomong juga, ngomong adik kakak. Tidak ada tersinggung. Dan itu yang mau dibangun di dalam SKT. Ya, mari. Kalau mau sehat, hiduplah tanpa kelas. Tanpa kelas. Jadi kita tidak perlu menempatkan diri lebih tinggi, juga tidak perlu lebih rendah. Ya, dan kita sudah wuktikan. Ya, kita hidup sebagai sahabat. Kita hidup sebagai sed black Bellya. Terima kasih telah menonton